Di era sosial media yang berkembang pesat, berita huk bisa menjadi sangat berbahaya, bahkan bisa membunuh karakter seseorang. Waktu itu berbagai penggunaan sosial media semestinya dapat menyaring informasi yang benar, sehingga tidak serta-merta menyebarkan informasi menyesatkan. Di era sosial media yang berkembang pesat, ada istilah hoax yang belakangan banyak dibicarakan. Hoax adalah informasi yang dikemas seolah berita benar, namun faktanya merugikan orang lain, termasuk Anda yang pernah menjadi korbannya. Tapi bukan hanya itu saja, hoax bahkan dapat lebih berbahaya lagi. Dalam musim kampanye seperti pilkada serentak baru-baru ini, hoax digunakan untuk membunuh karakter salah satu calon. Hoax ini kita ketahui merugikan kita seluruhnya. Rakuan ini, gerakan ini, bukan saja pada pastor kita, tapi juga ada fitnah kepada keluarganya pastor itu. Berbagai cara untuk menyebarkan informasi menyesatkan, salah satunya menggunakan sosial media maupun aplikasi komunikasi lainnya. Harapannya, pembaca akan percaya kebohongan yang diciptakan dan membentuk opini negatif seperti yang diharapkan pembuat hoax. Ini bisa dihukum, kan banyak hoax yang justru pemberitaannya itu ngutip dari pemberitaan-pemberitaan yang lain, tanpa menyebutkan sumber. Seolah-olah itu produknya sendiri, itu yang mungkin dikategorikan sebagai hoax. Berita bohong kan. Itulah sebabnya, marilah kita menjadi pengguna perangkat pintar yang cerdas. Salah satunya dengan menyaring informasi yang benar, sehingga tidak serta-merta menyebarkan informasi yang menyesatkan. Terima kasih telah menonton!